Kali ini Minet akan membahas drama Korea yang berjudul Queen of Tears Tanpa bernama lagi episode 16, episode final Mari kita review Di hari yang bersalju itu, namun He-in tiba-tiba menghilang Yang ternyata memang diculik oleh Eun-sew Hyun-woo juga ditabrak olehnya Hyun-woo segera dibawa ke rumah sakit dan Eun-sew menyuruh seseorang menggantikan dirinya Hyun-woo mengingat hari di mana ia melamar He-in Sudah cedera parah seperti itu Hyun-woo malah pergi dari rumah sakit mencari keberadaan He-in Dan ia menyuruh Grace untuk memberitahukan hilangnya He-in pada Mo So-hee Diketahui Eun-sew sudah mengeselkan isi berantas yang dicuri dari kakek Queens Tanpa sepertahuan dari Mo So-hee Sedangkan He-in dibawa ke sebuah tempat oleh Eun-sew Pera itu tampak menyerikan dengan senjata apinya He-in tahu dirinya terancam Ia pun menurut saja ketika Eun-sew mengajak pergi dan akan segera menikah Kondisi Hyun-woo mengkhawatirkan dibantu oleh teman setianya mereka lalu membuntut tim Mo So-hee Dan kini Mo So-hee versus Eun-sew Mo So-hee menginginkan uangnya kembali Tak peduli Eun-sew akan pergi kemana pun Dan memori lama pun terkuat Jika Mo So-hee lah yang sengaja merusak kapal yang ditumpangi He-in juga kakaknya Hingga menyebabkan suan kakak He-in tiada He-in ternyata mendengarkan semua percakapan ibu anak jahat itu Diketahui He-in dibawa ke vila tempat berburu Queens Eun-sew pun berusaha menyelinap masuk meski harus menahan sakit Eun-sew akhirnya bisa menemukan He-in dan segera membawa kabur He-in di tengah salju tebal itu Dan polisi akhirnya bisa datang juga Eun-sew terus membuktut tim mereka Eun-sew seperti sudah hilang akal Ia bahkan menerangkan senjata api pada He-in dan He-in yang kini sudah ia temukan Dengan berani ia begitu walaupun sudah dikepung banyak polisi Eun-sew yang sudah tak waras itu menembakkan senjata apinya pada He-in Dan He-in menghalangnya Jadilah dirinya yang menerima tembakan itu Tunggu Eun-sew segera diperendom peluru dan tewas seketika Eun-sew segera dilarikan ke rumah sakit Sedikit demi sedikit ingatan He-in pun boleh Ia menangis pilu Ibu dan ayah sedang melihat kembali album foto lama Dan menyadari jika lokasi pantai saat kecelakaan dulu sama dengan cerita dari Ibu Hyun-wo Tak lama, bibi macen datang memberikan kabar buruk Moselnya akhirnya menemukan uang itu kembali dan diberitahu parihal Eun-sew yang sudah tewas Eun-sew berakhir di ruangan yang dingin di kamar jenazah Namun begitu, Moselnya tampak tak terguncang Ia lebih memikirkan saham dan perhentikannya sebagai ketua Queers Yang tak ingin terganggu karena hal itu Sungguh ibu yang kejam Keluarga Queen segera mendatangi rumah sakit dan melihat T.A.N.O sedang menangis pilu Selagi Hyeno dioperasi, para ibu berbagi cerita dan terlihat senama ini Hyeno kecilan yang sudah menyelamatkan He-in dulu Sungguh sebuah takdir yang indah Operasi anginnya selesai dan berjalan lancar Hanya tinggal menunggu Hyeno si well saja Seluruh keluarga harap-harap cemas He-in juga setia menunggu di samping Hyeno Hingga akhirnya Hyeno pun siuman juga Yang disambutin dan hangat oleh keluarga yang lain Hyeno kini sudah dipindahkan ke kamar pemulihan Dan sudah bisa bercanda dengan He-in He-in malam-malam menyiupi Hyeno Dan tanpa kesalahan mengebaskan Karena katanya tak mungkin ada pria sesempurna Hyeno Kata beradik Queens ini menghadap pusarasan ketua Queens Mereka kini sudah bersatu dan bersiap untuk merebut hak mereka kembali Meskipun belum pulih, Hyeno dan Queens segera berkumpul dan membahas cara melawan Mosul He Dahiam sudah tobat mengejap Grace untuk menyerahkan diri Karena bagaimanapun mereka adalah komplotan dari Mosul He Grace tentu tak mau karena ia sudah melakukan bagiannya Ternyata ia membantu memastikan He-in mendengarkan musik MP3 Dan juga menerima paket dari Jerman Dahe mengajak Sucao bernostalgia ke Panti Asuhan Dahe lalu membujuk Sucao untuk membiarkannya Melepaskan beban di pundaknya Yaitu dengan menyerahkan diri ke kepolisian Hingga akhirnya keluarga Queens kembali ke posisinya Mereka berhasil mengambil haknya kembali Karena sebelumnya persidangan Queens melawan Mosul He digelar Hyeno menjadi pengacara Queens Wanita licik Mosul He memainkan peran Berpura-pura sedih atas kematian anaknya dan menyangkal segala tuduhan dari keluarga Queens Dan malah menuduh Insong dalang dari semuanya Meskipun Dahe bersaksi Tapi pengacara bisa membuat kesaksian Dahe dirabukan Mosul He merasa di atas angin Namun hingga akhirnya He-in pun menjadi saksi Sungguh menggemparkan dan tak bisa mengelak lagi Bukti terpantang Yata Jika Mosul He lah yang sudah merajari sang ketua Queens Dan ia juga yang sudah menyebabkan kecerakan dari 25 tahun lalu Disubuhi bukti yang kuat seperti itu Mosul He segera ditangkap Dan orang-orang yang terlibat dengan penipuan itu pun ditangkap Termasuk Dahe juga Grace Su Chow harus kuat demi Gunung Dan waktu pun berlalu Bibi Macan resmi berpacaran dengan kekasih polos dari Yongduri itu He-in Hyun-wa kembali ke rutinitas yang biasa lagi He-in pun dibutuhkan dan mengira Hyun-wa akan ngelamar dia lagi Padahal ia sudah menahan lapar demi Hyun-wa Tapi ia malam makan malam bersama timnya He-in lagi-lagi mengingat sepotan memori tentang dirinya yang keguguran dahulu Dan esok harinya Hyun-wa melamar He-in lagi dan mereka pun berkencan Waktu pun berlalu lagi Bibi Macan dan si Polos masih berkencan Meski kesal karena mereka bahkan belum pernah kisip pertama Dahe akhirnya bebas Dijemput oleh Su Chow dan Gunung yang sudah tumbuh besar Grace juga diterima kembali ke Queens Kata Hyun-wa kini memiliki banyak warit kelas tinjunya Dan Queens diberikan pada anak seluruh Senengkan ayah dan ibu He-in menikmati waktu mereka Dengan berkemping ditemani oleh orang tua Hyun-wa juga Waktu pun terus berjalan dan berlalu Hyun-wa He-in selalu bersama hingga mereka sudah memiliki anak Lalu menungguan bersama Hingga salah satunya pun tiada Dan happy ending Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati